Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengurai kemacetan ibu kota, mulai dari operasi parkir liar hingga pembatasan trayek kopaja. Namun sayangnya upaya ini tak disambut baik warga ibu kota. Pegawai salah satu bank pemerintah DKI Jakarta ini mengamuk lantaran tak terima mobil miliknya di Derek Petugas Dinas Perhubungan. Pegawai bank ini berdali sengaja memarkirkan kendaraan di pinggir jalan Raya Otista, Jakarta Timur. Lantaran halaman bank telah dipenuhi antrian penerima dana kartu Jakarta Pintar. Petugas Dinas Perhubungan Jakarta Timur memang tengah gencar melakukan operasi parkir liar guna mengurai kemacetan. Upaya mengurai kemacetan juga menuai aksi protes di kalangan sopir dan kernet kopaja. Kopaja 502 jurusan kampung Melayu Tanah Abang dilarang melintas di sekitar pasar Tanah Abang, khususnya di depan stasiun Tanah Abang lantaran dinilai sebagai salah satu penyumbang kemacetan parah di Tanah Abang. Bebaskan trayek dari 502 lewat stasiun utamanya dan sampai kita dapat mengulih dari oknum-oknum yang gak jelas, yang gak bertanggung jawab, cuma mengutin penggutan liar. Para sopir dan kernet kopaja mendesak di suhu Pemprov DKI Jakarta mencabut pembatasan trayek lantaran dapat mematikan ekonomi para pengusaha kopaja. Tim Liputan, Ainews TV, memberitakan.